Aduh itu kelihatannya enak banget, pengen deh sekali-sekali dimasakin sama Lydia. Aduh, aduh ini kayak kode-kode nih Lydia. Lydia mungkin ada di rumah nanti saya mampir ke sana boleh ya. Aduh, tapi bener juga sih. Tapi ngomong-ngomong soal masak di rumah gitu ya Zaya, kayaknya kangen gak sih kalau misalnya mau berwisata atau jalan-jalan, ini soalnya menjadi salah satu aktivitas yang dirindukan di tengah pandemi COVID-19. Iya bener banget Dil, apalagi buat para traveler nih yang jiwa berpetualangnya mungkin sudah semakin bergejolak ya kan, 3 bulan gitu kita gak bisa jalan-jalan. Mungkin liputan yang satu ini bisa jadi solusi nih. Apa itu? Berikut liputan ya. Hai pemirsa, sudah berapa lama nih di rumah aja? 2 bulan? 3 bulan? Yang jelas sudah mulai bosan ya dengan kegiatan di rumah yang itu-itu aja. Nah sekarang saya ingin ajak Anda untuk prestasi jalan-jalan ke sejumlah tempat wisata. Tapi gak perlu khawatir karena gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar uang, dan juga gak perlu takut terpapar adanya virus. Gimana tuh caranya? Yuk ikutin yuk. Gawai dan akses internet, dua hal ini memang seolah menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki ya di saat pergerakan manusia dibatasi akibat pandemi COVID-19. Bagi pelajar dan juga pekerja, dua hal ini sudah pasti dibutuhkan untuk bisa belajar dan juga bekerja dari rumah. Dan kini dengan gawai dan akses internet pula, Anda bisa jalan-jalan tanpa perlu keluar rumah. Namanya, Tour Virtual. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu berselancar ke laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian Tour Virtual. Laman ini menyediakan ribuan panorama keindahan alam Indonesia yang sungguh mengagumkan. Mulai dari jelajah wisata bahari hingga pegunungan. Selain lokasi wisata yang populer, tersedia pula beberapa destinasi wisata yang belum banyak diketahui orang. Meskipun di rumah aja, kita tetap bisa jalan-jalan kemanapun yang kita mau, dimanapun dan juga tapanpun. Kayak sekarang nih, saya lagi jalan-jalan ke Pulau Komodo. Tapi, biar handphone aja nih. Duh, semoga pandemi ini segera usah ya, pemirsa. Jadi, kita bisa langsung datang ke depan wisata yang kita mau, tanpa ada rasa khawatir. Pemandangan yang disajikan pun benar-benar memanjakan mata. Tak heran bila Tour Virtual ini mulai banyak diminati. Ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi hari-hari selama masa pandemiknya ini. Dan ini juga menjadi program bagus juga bila bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Menurutku, Virtual Tour Museum ini menyenangkan banget sih untuk mengobati kerinduan kita akan jalan-jalan. Ada tempat yang mungkin, sebelumnya saya belum pernah kesampean untuk datang ke tempat itu, tapi karena ada Virtual Museum, jadi bisa kesampean setenggaknya secara virtual bisa handir di tempat itu. Tidak cuma wisata alam, di sini juga tersedia wisata sejarah. Anda bisa merasakan jalan-jalan ke beberapa museum ternama di Indonesia, tanpa dipungut biaya. Laman ini juga dilengkapi beberapa fitur, mulai dari zooming layar manual pengguna, fitur panorama 360 derajat, serta fitur naratif deskriptif pada beberapa benda yang ada di setiap ruangan pameran museum. Hal ini tentunya membuat Virtual Tour menjadi semakin menarik, dan cocok sekali jadi sarana edukasi bagi anak-anak. Seperti jalan-jalan ke museum pada umumnya, di sini kita juga bisa mendapatkan informasi tentang benda-benda peninggalan apa saja yang ada di museum tersebut. Tentunya juga dengan ditunjang dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi untuk bisa menikmati Virtual Tour Museum ini, kita harus mendapatkan akses internet yang baik nih. Kalau pengalaman saya sih, jalan-jalannya jadi gadat-gadat gitu. Dan meski sensasi yang ditawarkan di tour virtual ini tidak sekomplit seperti saat traveling langsung, tapi paling tidak bisa sedikit merefresh pikiran setelah jenuh lama di rumah aja. Dan mungkin ada tempat-tempat tertentu yang bisa jadi referensi untuk bucket list wisata setelah pandemi usai nantinya. Clarissa Aradia, Arief Yunan, Jakarta.